Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Presiden FIFA, Janin Fantino, sepakat melakukan transformasi sepak bola nasional pasca tragedikan juruhan. Keduanya pun memastikan pembenahan ini merupakan kerjasama antara FIFA, AFC, pemerintah, serta PSSI. Akankah ini menjadi sinyal baik dan menjamin perubahan totalitas sepak bola nasional? Kami bahas malam hari ini bersama Eko Nurkristianto, peneliti hukum olahraga. Selamat malam, Mas Eko. Selamat malam. Baik, Mas Eko, apa yang Anda lihat dari kedatangan FIFA pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Janin Fantino pada siang hari tadi? Apakah ini sinyal yang baik, pergerakan yang baik, good move kah? Mengapa harus FIFA sampai dilibatkan, terjun langsung dalam pembenahan transformasi sepak bola Indonesia? Baik, positif, sangat baik ya. Karena ini artinya apa? Artinya kolaborasi pemerintah dengan komunitas sepak bola diartikan sebagai turun tangan. Bukan campur tangan. Kalau campur tangan, biasanya FIFA tidak menghendaki. Nah, tapi kalau ini turun tangan. Artinya, keinginan, harapan antara komunitas sepak bola dan juga negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah selaras. Ini sangat baik dan jarang terjadi ya. Ini layak diapresiasi. Oke, artinya transformasi yang kita harapkan selama ini, bahkan sebelum adanya tragedikan juruhan, sebenarnya transformasi secara keseluruhan memang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dan pada akhirnya makanya menggandeng banyak pihak FIFA, kemudian PSSI dan juga AFC untuk terlibat di dalamnya. Betul. Jadi, perlu kita flashback ya. Ucapan pertama, Presiden FIFA ketika mendengar tragedi ini, yang dia katakan adalah ini sesuatu yang tidak bisa kami pahami. Wajar tidak bisa. Karena sepak bola itu bukan untuk membuat resiko nyawa terjadi ya. Sepak bola itu untuk bersenang-senang dan juga untuk memberikan tontonan yang mendidik. Mendidik, sehat, sportifitas, dan juga industri kan. Nah, ini makanya sampai ada korban jiwa, tidak bisa dipahami oleh FIFA. Artinya apa? Artinya FIFA berkepentingkan untuk membuat sepak bola Indonesia itu memang sesuai dengan harapan, sesuai dengan standar-standar FIFA. Dan selama ini memang tidak terjadi. Banyak aturan, banyak regulasi tidak diterapkan ketika kita bicara sepak bola dalam konteks sepak bola Indonesia. Oke, termasuk perihal verifikasi audistadion, kemudian infrastruktur, standar prosedur keselamatan, dan juga keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang menjadi concern FIFA dalam pertemuan dengan Presiden pada siang hari tadi, Mas Eko. Iya, betul. Jadi sepak bola profesional, itu tidak bisa hanya diselenggarakan oleh komunitas sepak bola. Tidak bisa hanya diselenggarakan oleh PSSD. Ada filosofi, tidak ada sepak bola tanpa izin negara. Ini sebetulnya merujuk kepada lapangan, kepada infrastruktur ya. Karena apa? Karena walaupun sepak bola terkoordinasi, terintegrasi, diatur oleh FIFA, tapi tetap saja itu dimainkan di mana? Di lapangan, di stadion ya. Yang punya teritori, di mana lapangan itu berdiri, siapa sih? Negara. Jadi maksudnya kalau masalah pembuatan infrastruktur, lapangan, stadion, tetap kan, perintah. Di seluruh negara rasanya seperti itu. Oke, Mas Eko yang menarik setelah pertemuan dengan Presiden FIFA ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana kemudian nasib dari Ketua Umum PSSI yang diminta mundur, bahkan salah satunya itu pun masuk dalam rekomendasi dari TGIPF. Presiden pada tadi siang, pada kesempatan itu setelah pertemuan menyatakan bahwa pertemuan dengan Presiden FIFA adalah urusan antara pemerintah dengan FIFA. Kalau ditanya terkait dengan nasib Ketua Umum PSSI, itu adalah urusan PSSI dengan FIFA. Padahal ini masuk dalam rekomendasi, artinya TGIPF, apa yang menjadi rekomendasi TGIPF ini tidak dimasukkan dalam pertemuan dengan FIFA. Mas Eko. Iya, betul. Betul. Jadi begini, jadi yang namanya pergantian di kepengurusan, itu sama sekali bukan urusan pemerintah ya. Bukan urusan pemerintah, itu harus diperhatikan betul. Itu masalah organisasi. Tapi apapun yang terjadi, jika memang harus terjadi pergantian ya, terjadi pergantian kepemimpinan di organisasi, itu tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional, sesuai statuta, yaitu lewat Kongres Luar Biasa. Dan untuk Kongres Luar Biasa, pemerintah sama sekali tidak boleh mencampuri, tidak boleh intervensi. Jadi ini memang ranahnya komunitas sepak bola. Jadi memang harus dipisahkan. Pak Presiden sudah betul itu. Jadi Pak Presiden ingin memperbaiki sepak bola, tapi tidak ingin mencampuri urusan organisasinya. Oke, apakah menurut Anda, analisa Anda, FIFA akan mempertimbangkan hal tersebut? Walaupun dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi tidak membahas rekomendasi TGIPF, kalaupun tidak membahas terkait dengan rekomendasi TGIPF, mundurnya Ketua Umum PSSI, tapi Anda melihat, analisa Anda, apakah FIFA akan mempertimbangkan? Karena FIFA pasti tahu juga keberadaan TGIPF, kemudian sedikit banyak rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF. Tidak ya. Jadi perlu dipahami, pengertian Indonesia adalah anggota FIFA, itu pengertiannya bukan Indonesiaansi, bukan pemerintah Indonesia, tapi adalah federasi kepak bolanya. Itu artinya apa? Itu artinya PSSI masih menjadi kolega terbaik dari FIFA. Kita nggak tahu, tapi saya yakin komunikasi antara FIFA sama PSSI masih baik. Jadi jangan dikira kalau Pak Presiden bertemu Presiden FIFA, PSSI-nya nggak diajak, jangan dikira PSSI-nya sama sekali nggak dilibatkan. Saya yakin kedepannya pasti dilibatkan dan pasti ada peran PSSI. Oke, baik. Tidak adanya intervensi tadi seperti yang Mas Eko sampaikan, karena mungkin ini juga menjadi concern, karena kalaupun ada intervensi, ini bisa berakibat dengan sanksi FIFA. Itu salah satu mungkin pertimbangan ya Mas Eko ya? Iya, selain itu perlu dipahami juga, kalau misalkan FIFA memberi jalan pemerintah mengintervensi PSSI, itu sama dengan FIFA sedang menggadaikan kedaulatan sepak bola dia di Indonesia. Oke, Mas Eko, Presiden FIFA, Jan Infantino dalam keterangannya juga menyatakan bahwa proyek Piala Dunia U20 merupakan image Indonesia, proyek image Indonesia di mata dunia. Sehingga jangan sampai nanti image-nya bukan negara dengan insiden sepak bola, tapi inginnya menjadi negara yang merayakan sepak bola. Nah, adanya keterlibatan FIFA, ada kepentingan menyelamatkan Piala Dunia U20 untuk tetap bisa digelar oleh beberapa pihak. Dan ini beberapa orang menduga alasan mengapa beberapa saat tengah lalu. Kenapa FIFA tidak menjatuhkan sanksi untuk Indonesia? Anda melihat hal ini juga tidak Mas Eko? Iya, ini sudah bisa diprediksi ya. Kita lihat contoh-contoh di negara-negara lain. Walaupun ada kejadian insiden sampai korban meninggal dunia, maka event-event besar terkait sepak bola di negara tersebut biasanya tetap terlaksana, tetap aman. Apalagi bicara tentang Piala Dunia U20 tahun depan. Ini kedua pihak punya kepentingan. FIFA berkepentingan agar event-eventnya itu terselenggara dengan lancar dan aman. Maksudnya mulus gitu, tidak ada hambatan. Dan negara yang paling siap, mereka lihat Indonesia. Indonesia punya kepentingan, yaitu mereka sudah membangun infrastruktur. Pemerintah sudah membangun stadion, sudah membangun sarana, akses-akses jalan mungkin diperbaiki sampai hotel mereka bangun baru. Itu biaya triliunan kan, harus dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Artinya event, Piala Dunia memang harus terselenggara di Indonesia. Vendor-vendor segala macem, sponsor-sponsor itu bukan persoalan sepele kalau sampai batal. Jadi dua pihak, yaitu pemerintah Indonesia, FIFA memiliki kepentingan yang sama. Dua-duanya memiliki kepentingan yang sama dan ini menjadi agenda yang paling dekat dan paling possible sehingga ini memang harus berjalan dengan mulus begitu ya, Mas Eko. Melihat keberadaan pihak-pihak yang berada dalam transformasi sepak bola Indonesia, ada FIFA, ada AFC, tentunya pemerintah Indonesia, dan juga PSSI. Anda melihat optimistis tidak? FIFA bisa membantu pembenahan sepak bola Indonesia untuk jauh menjadi lebih baik lagi? Ya harus optimis ya Mbak, harus optimis. Dan saya melihat para pihak ini kan stakeholder-nya sudah tepat gitu. Hanya tinggal komitmen saja nih, komitmen pada mau berubah nggak? Semua regulasi terkait stadion, lalu juga SOP keamanan, itu sudah diatur kok, tinggal diterapkan dan dikawal sama orang-orang yang berkompeten. Dan jangan dijadikan sepak bola ini sebagai ajang politis dulu ya. Kita ngomongin sepak bola-nya dulu yang benar, nanti persoalan politis sebagai ekses dia jadi populer dan lain sebagainya, itu persoalan lain. Oke, baik. Terakhir Mas Eko, terkait dengan investigasi dari TGIPF, rekomendasi sudah diserahkan oleh kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana Anda melihat dan juga memastikan supaya hasil rekomendasi dari TGIPF yang dikumpulkan selama satu minggu lebih ini tidak hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen di atas meja, sehingga ini benar-benar dicermati dengan baik, dipahami dengan baik, mencari solusi yang terbaik untuk sepak bola Indonesia? Ya, kita tidak bicara puas dan tidak puas ya. Tapi kalau saya perhatikan, rekomendasi ini cukup komprehensif. Dia menyentuh tiga hal krusial, yaitu tentang moralitas, tentang administrasi, dan juga pertanggung jawaban pidana. Jadi saya pikir ini sudah bagus, tapi perlu diingat bahwa rekomendasi ini adalah rekomendasi yang harus dieksekusi. Dan eksekusinya itu bukan di TGIPF, TGIPF, tapi juga ada di stakeholder, ada di PSSI, ada di pemerintah. Jadi eksekusinya, ya komitmen itu. Tapi saya pikir komitmen Pak Jokowi ya, dengan mimpi langsung pertemuan-pertemuan seperti ini, harus kita baca bahwa ini hal serius. Pemerintah tidak menganggap kejadian kemarin sepele. Dan memang harus ada perubahan yang radikal terkait sepak bola di Indonesia. Baik, kita akan tunggu konkret ya, komitmennya akan seperti apa? Akan tereksekusi dengan baik atau tidak seperti harapan Mas Eko dan juga banyak orang, pecinta olahraga di luar sana. Terima kasih Mas Eko Nurkistianto, peneliti hukum olahraga, sudah bergabung dengan Connected Malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, berarti Tani.